ternyata ada perang melawan belanda di tanah batak setiap kali menyaksikan film film atau sinetron tentang perjuangan kemerdekaan saya seringkali bertanya dalam hati apakah perang melawan belanda tidak sampai ke tanah batak pertanyaan itu muncul dari sulitnya mendapatkan cerita-cerita perjuangan orang batak melawan belanda di era perjuangan kemerdekaan kecuali cerita tentang si singamang raja dua belas yang sering dipentaskan meladi opera sirindo dan sekali-sekali manggung di kampung kami untuk pasca untuk era pasca sembilan sembilan empat lima kalaupun ada cerita-cerita dari orang tua mungkin hanya sekilas tentang pemberontakan BRI pemerintahan revolusioner republik indonesia yang dipimpin oleh kolonel simbolon itu pun itu pun tidak menggambarkan suasana perang seperti yang digambarkan oleh film atau sinetron televisi karena itu pembaca mandirana med-med sejujurnya membuat hati saya berbunga-bunga bangga dan haru ternyata pun kami dulu waktu masih anak-anak pun ikut menumpahkan darah dan merasakan getirnya hidup untuk menegakkan republik ini cerita mandirana med-med mengambil setting perjuangan kemerdekaan sekitar agresi militer belanda 1 tahun 1947-1948 yang ditutupkan oleh tokoh opung ditutupkan oleh tokoh opung yang begitu agak komunikatif dan dirindukan oleh cucu-cucunya patara uli dan hasian langkahnya kisah yang diangkat dari pertempuran memperjuangkan kemerdekaan yang pernah terjadi di tanah batak membuat cerita ini menjadi sangat istimewa bagi saya terlebih teknik penceritaan yang begitu gudut dan detail saya membayangkan tokoh opung seperti tokoh kakek dalam film book office saving private rian berlatar berlatar perang dunia dua di sutradarai oleh steven spielberg dibintangi tom hanks dan matt damon secara flashback sang kakek menceritakan perjuangan hidup mati yang di masa lalu perang dunia kepiawayan menyusun struktur cerita dalam buku ini membuat kita berada dalam posisi batara hasian dan uli yang selalu penasaran untuk segera tahu kelanjutan cerita tokoh opung rasa penasaran ini selalu terbentuk dalam keterbatasan waktu dan disipil yang ditetapkan oleh orang tua mereka jeremia dan jack jack kita temukan kita temukan menjadi tokoh utama dalam cerita ini anak-anak berumur sekitar 12-14 tahun tidak bersekolah mereka memahami arti merdeka penjajahan makna keberanian kesetia kawanan dan nilai-nilai perjuangan bukan dari bangku sekolah melainkan dari persoalan-persoalan kehidupan yang mereka saksikan masa itu sifat anak-anak yang sangat natural mengalir dengan baik keterlibatan anak-anak dalam cerita ini ditutupkan tanpa kesan hetero heroik yang dibat buat perkenalan si jack jack dengan si jeremia diawali dengan perasaan iri si jack jack yang merasa tersaingin dengan kehadiran si jeremia dibangun begitu indah menjadi persahabatan yang sejati antara dua anak-anak meskipun berakhir dengan mengharukan begitu juga dengan ketulisan masyarakat desa dalam baru-membaru berbagi suka dan duka dengan teman sekampung serta memberikan dukungan kepada para pejuang semua itu disajikan dengan baik seolah-olah kita sedang ikut berada dalam kekalutan hidup mereka untuk ikut mengungsi menghindari kekejaman si penjajah Belanda penulisan cerita ini dalam dua bahasa pasti akan sangat membantu kalangan orang kalangan muda orang batak untuk menikmati cerita langkah ini sawot potak tampunan si penulis cerita berusaha sekali membatakan cerita-cerita tersebut dengan memasukkan nilai-nilai muatan lokal haba tahun sebagai poda nasihat yang layak direnungkan pada masa kini setelah berhasil dengan kumpulan cerita pendek mengokal huli yang full batak dan menceritakan tentang hata bahasa huta kampung halak orang dan ngulu adat kehidupan adat orang batak upaya yang dilakukan oleh sawot potak tampunan untuk mewujudkan cerita ini dalam khasana karya sastra batak harusnya harus disambut dengan gembira dan menjadi dokumen penting bagi orang batak buku ini bisa menjadi jembatan bagi generasi muda batak untuk merasakan kehidupan orang tua dan kakek moyang mereka di jaman dulu atau secara khusus di erat perjuangan kemerdekaan hohoma aka dakda naki langan dong macua alea dorang somorok sya labung diopungna di haun nasida maopung nai jala diumma heromna aidang diripu nasida aidang diripu nasida tahe nasongoni lungoni parnihahapan diopung lumoh bih si hasian diripu doho lancarita masih tiba sabing suruh pilimna di televisii begionna syanupungna terima kasih kepada soltar terima kasih kepada saul potak tambunan akhirnya saya telah hampir enam puluh tujuh tahun indonesia merdeka kami bisa merasakan lagi bahwa orang batak juga ikut berperang di kampung di kampung mereka untuk menegakkan indonesia merdeka Pogor Maret 2012 Eliab Lumbantuan Bisnis Profesional Pecinta Budaya Batak Terima kasih Terima kasih.